Anggota Komisi 1 DPR RI, FND Simbolon menilai perlunya penuntasan optimal terhadap kelompok Sarasen. FND menilai Sarasen sangat berbahaya bagi Indonesia, yang rentan dengan isu Sara. FND mengapresiasi langkah polisi mengungkap kelompok penyebar hoax seperti Sarasen. FND meminta penyebar kebencian melalui media sosial ditumpas hingga ke akarnya. Apalagi Sarasen melakukan penyebaran kebencian atas kepentingan kelompok tertentu. FND juga meminta perbaikan undang-undang ITE, mengingat masih banyaknya pro dan kontra terkait undang-undang tersebut. Ini dituntaskan, karena ini kan menyangkut kepentingan bangsa dan juga kepentingan hubungan komunal antar masyarakat. Jadi kita bangsa yang plural, terus terang, sangat rentan terhadap isu-isu Sara. Dan apalagi ini kan Sarasen ini, satu kelompok yang menyatakan dirinya memang di-declare sebagai suatu kelompok. Untuk tugasnya, fungsinya yaitu menyebar kebencian. Memang kita sadari satu sisi ada pro kontra, tapi saat ini untuk mengantisipasi kejahatan di dunia maya itu masih cukup efektif. Dibandingkan dengan kita tidak punya undang-undang ITE sama sekali.